Terakhir itu jangan berpencar dari kami guys, karena memang kita pernah ada kejadian di mana ada salah satu dari perlombongan yang hilang dari grup. Terakhir ini adalah pintu awal, kita mulai masuk ke komodo air. Baik, jadi kami mengucapkan selamat datang di Taman Nasional Komodo, tepatnya sekarang kita berada di Lohliang. Nah Lohliang ini adalah gateway yang berada di Taman Nasional Komodo. Selama perjalanan kami punya beberapa aturan, yang pertama itu jangan merokok selama perjalanan. Jangan membuang sampah, tolong keep cleaning, dan jangan mengambil apapun dari dalam kawasan. Yang dimaksud di sini itu batu, pohon, dan apa yang lain. Dan yang terakhir itu jangan berpencar dari kami guys, karena memang kita pernah ada kejadian di mana ada salah satu dari perlombongan yang hilang dari grup. Itu diakibatkan karena dia jalan sendiri. Ada pertanyaan sebelum kita jalan? Ada butuh toilet nggak? Nggak ada ya? Ayo, mari. Berapa nih? Ada berapa komodo di sini? Kalau populasi komodo itu ada 1.300. Kalau dalam nasional park atau pendelas jorasi kayak ini, itu perhitungannya istimasi, Bu. Jadi kita ada dua proses, di mana cara kami itu memberikan mereka barcode, microchip. Dan yang kedua, kita mengambil sidik jidat di badan. Nanti kita akan lihat komodo, saya akan tunjukin di mana titik. Kami menyimpan microchip itu. Dan yang kedua, kita ambil sidik jidat. Jadi di depan pohon kayak gini, kami simpan kamera yang setiap second mengambil foto. Nah, di depan kamera itu terdapat daging yang kami boxin. Jadi komodo bakal ke situ, tapi nggak bisa makan dalam vej. Siapa orang siapa yang menciptakan sidik jidat? Ada namanya komodo survival team. Mereka itu... Orang Indonesia? Orang Indonesia, LSM. Untuk komodo tidak bisa di-reset oleh orang luar. Secara saiz, lebih besar di sini daripada di Rinca. Dan mudah-mudahan kita lihat yang lebih besar itu tadi. Ada penduduk yang tinggal dalam pulau yang sama dengan komodo. Tidak, kembali lagi penduduknya stay di, apa ya istilahnya, mereka stay di dataran pasir. Dekat pantai. Sedangkan komodonya dihutah. Ini cuma taman nasional aja ya? Jadi komodonya di Indonesia? Iya. Jadi nggak sampai ke penduduk nggak? Tidak, ke penduduk. Jadi taman nasionalnya seluruh pulau ini. Pulau komodo, pulau Rinca, padat, di mana operasi trip ibu itu taman nasional. Itu mencukupi taman nasional. Nah, kalau taman nasional kan sistem pengeluarinya berdasarkan jonasi. Nah, setiap ada beberapa jonasi rimba, jonasi itu, jonasi pemukiman. Nah, di jonasi pemukiman pun terdapat komodo. Itu suara burung gagak. Kalau yang itu burung kakuak namanya. Atau pilemon. Oh, ini nama. Mungkin ibu tidak familiar kan nama. Familiar nggak nama pelontar? Pelontar kan. Ya, tapi ini spesies yang beda. Tapi dalam family yang sama. Namanya gebang. Nah, mereka cuma hidup dalam 30 tahun. Nah, pada saat itu, ketika sudah umur 30 tahun, dia akan tumbang sendiri. Dia kayak pisang. Cuma sekali berbuah dan berbunga setelah itu tumbang. Iya. Kita ke waterhole dulu nih. Mudah-mudahan masih ada komodo yang tadi. Karena sekarang itu sudah, apa istilahnya, sudah sangat rendah. Sudah tipis untuk temu komodo. Karena sudah gelap. Komodo itu nggak bisa jalan lagi kalau gelap. Dia sudah mulai bergerak ke tempat di mana dia akan tidur. Beda kalau trekking pagi. Kita punya peluang yang lihat banyak. Tapi kita akan bisa lihat kalau dekat pantai nanti. Tapi kita cuma masuk hutan dulu. Mana? Ini peluang. Oh, ini peluang. Kalau sabita sama porang itu, itu adventure. Kalau porang itu yang long trek. Ini balung. Babi. 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 Kalau kita 100 persen muslim. Iya. Kita muslim semua. Ada baby komodo itu. Ya, ada bayi komodo. Ada bayi komodo. Ada bayi komodo ini. dia berapa lama? 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 jika anda lihat di channel BBC ini dia berapa lama? ini baby komodo dia umur 2 tahunan dan dia ini masih hidup di atas pohon tadi saya sempat di infokan oleh ibu bahwa sudah keringcah ya kemarin jadi tadi pagi secara garis besar untuk informasi mengenai binatang itu sama karena memang spesies yang ada itu sama hanya mengenai saiz ya benar disini itu lebih besar dari yang ada di rincah foto sama komodo tentu ketika kita akan melihat komodo besar kita akan foto dan sekarang kita berada di tempat komodo berburu disini itu tempat komodo berburu kenapa mereka berburu di gubangan air? karena memang komodo dalam kecepatan lebih cepat apa ya? prey nya lebih cepat prey daripada mereka nah untuk mempermudah itu mereka menggunakan hubungan dengan kamuflasi mereka untuk menipu jadi ketika rusak mendekat dia langsung menarkat kalau tadi pagi kita menemukan beberapa ekor komodo disini kenapa sekarang kita tidak bisa hanya melihat cuma satu karena memang mereka itu hewan biornal biornal itu hewan yang aktif di siang hari ketika akan berjalan dalam gelap atau malam dia akan mencari tempat untuk tidur itu nama burunya lemon cowl ya ada pertanyaan seputar komodo? kalau komodo gini gigit gak? ya tentu hanya mereka belum berbisa saya tidak pastikan apakah dia masih dia berbakteri atau belum sekarang kembali lagi pada habits dia kalau dia ini sudah pernah memakan bangkai dia sudah memproduksi bakteri mereka itu bukan sejak lahir memproduksi bakteri tapi pada saat mereka sudah bergeranjak besar di lahir suci boleh dipegang gak? kenapa? boleh kita pegang gak? tentu boleh tapi kembali lagi National Park The Last Jurassic di sini jadi kita tidak mengizinkan hal itu kita tidak berbahaya ke pegangan anak tapi dia tidak akan nyaman dengan kita akhirnya kalau mau pegang boleh ke kebun binatang pak di sana sepertinya bisa ada di Jakarta Ragunan, Surabaya ada ada gimana? kita sudah bisa bergerak? sudah ayo Pakai Tando ini apa? di Bukit Sulpur Lereng aduh aduh ini 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 yang cámara tanda terjerat 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 kembali mereka bersuara mereka bersuara tapi suaranya besar sekali jadi dia kayak kayak gitu nah ketika dia buat suara itu Bukan pada saat dia lagi sendiri, tidak. Pada saat mereka akan berantem. Nah, kami simpulkan bahwa mereka bersuarat itu. Mereka lagi mengkomunikasi. Karena pada saat berantem, mereka berdiri begini. Gagak sekali. Kayak sumo. Dirinya di atas kakinya itu? Ya, kaki dua sama ekor tumpuan. Bagus sekali pada saat kita melihat mereka lagi berantem. Nah, yang kalah akan di bawah. Kalau yang ini, di bawah ini, mau lagi berantem, lagi. Jadi, pada saat mereka berantem itu, itu karena alasan sebenarnya. Yang pertama itu karena perempuan. Karena betina. Yang kedua itu karena teritorial. Ini tempat saya nih untuk tidur. Nanti ada. Ibu datang, saya buat suara. Kalau ibu tidak ladani, saya lawan. Yang ketiga itu karena makanan. Makanan si ibu, saya cium. Terus saya mendekat ke ibu. Nanti kita akan berantem untuk mendapatkan makanan itu. Kalau saya menang, ibu akan menjauh. Ataupun ibu akan menunggu saya. Atau perebutan. Makanya, karena itulah populasi mereka itu gak pernah akan meningkat. Signifikan. Prosesnya butuh waktu. Ini kawin. Kawin, ya kan? Kalau kawin bisa dua jantan. Dua, tiga jantan. Yang kembali lagi, yang buahi satu. Pada musim kawin. Musim kawin mereka tiga bulan. Iya, dan tiga bulan itu mereka akan kawin. Kawin terus. Tapi, satu dua kali. Bukan kawin sampai itu. Sebanyak hari itu, tidak. Dan, setahun sekali memang. Karena proses inkubasi telurnya yang lama. Sembilan bulan. Iya. Komodo itu salah satu yang rendah loh. Reptil itu ada yang 12. 12 tahun. Ini ya, masa inkubasi telurnya. Tapi, ini bukan di perut. Di sarang. Iya. Tahun 1980 itu dinobatkan. Ya, dibubutanggunkan oleh presiden kita, Soeharto. Sebelumnya itu LSM. Awalnya itu Taman Biosfer. Terus Cakar Alam. Pindah. Udah lama, tahun 70-an. Ditemukan komodonya oleh kolonel Belanda. Yang mempostnya. Dulu kan belum ada paper, belum ada internet kita. Paper itu muncul tahun 70-an kalau saya nggak salah. Kalau internet baru muncul tahun 90-an. Paper. Karena penjajahan. Tidak. 1912. 1912 itu penjajahan masih kolonel Belanda. Steve Owen namanya. Itu masih Belanda yang kuasa kita kan. Jadi mereka bebas riset mereka terus dibantu. Itu oleh Taman Baca Biosfer, kalau saya nggak salah, ke tahun 70-an. Untuk dibuatkan di paper, di majalah. Kalau hits-nya banget, itu pada saat kita dinobatkan, dia salah satu lima, eh tujuh, sorry, tujuh kajiban dunia. Pada tahun 2005 sampai 2011. Pada tahun 2012, dibantu lagi oleh Selkomudu. Pameran. Sampailah sekarang. Unggulnya ke Komodo itu bukan hanya binatangnya, tapi underwater view. Jadi orang ke sini bukan datang awal, eh saya mau lihat Komodo, tapi ternyata ke sini ada padar. Ada underwater mantar. Pasir bagus. Itu yang membuat minat orang jadi lebih banyak. Tapi lihat dari kapal mantan. kita lagi berusaha untuk jalan. Dan mudah-mudahan akan ketemu. Seperti saya bilang tadi, kalau trekking udah sorean kayak gini, ya bismillah lah bisa ketemu. Kembali lagi, kita cuma jarang di trek loh, Bu. Jadi binatangnya takut. Takut sama orang? Iya. Kan secara... Iya dong. Maksudnya, kan mereka bukan... keliaran bukan untuk mencari manusia, mencari mangsa. Kalaupun mereka ke sini, pasti mereka gak akan dapat apa-apa dong secara insting. Mereka akan bergerak di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Terusaha kan takut dengan manusia. Babi. Ini kita jalannya muter balik atau gimana? Iya, muter balik. Kita circle, Kat. Setelah ini kita akan ber... Ada sarang, benar. Tapi kita tidak ada ke sana, Bu. Karena kami tidak akan mengganggu mereka. Kita hanya bergerak di mana pulang mereka bisa temui mereka. Ke Rijak kemarin lewat sarang komodo, enggak? Lewat. Lihat betina komodo? Enggak ada. Tanya banyak. Ada betina yang ada satu. Komodo jantan ada... Ada yang ada. Iya, iya. Itu suara burung kakak tua. Oh, kita ada banyak jenis burung, Bu. Iya. Burung kuncinya kakak tua sama kepoda. Dikit lagi. Jadi kami juga tidak bisa menjanjikan. Komodo ini bisa ditemukan di mana saja. Karena mereka hewan yang selalu bergerak. Kan mereka tidak punya rumah. Yang di waterhole itu tadi, mereka... Nah, itu yang di sana suka ditemukan. Kalau di sini-sini ada kemungkinan itu pasti. Kita sedikit bergerak ke pantai lagi. Bagian barat. Sudah mau dekat sekali. Pula. Komodo bisa hidup sampai 60 tahun. Itu paling lama. Nah, akan dimakan sama yang lain. Ya, kan kanibar. Tapi dia mau bangkai, Bu. Iya, kan mereka hewan pemakan bangkai. Scavenger. Pemakan bangkai. Mereka itu karnivora. Kanibal. Scavenger. Scavenger ini pemakan bangkai. Kita menemukan bangkai yang paling besar yang kita ada di sini. Kamu tahu itu? Ini bukan masalah untuk saya. Saya tahu, kamu sudah di sana. Tapi... Hati-hati. Biar kita... Berhati-hati bersama saya. Gaya, loh. Tuh, Komodo satu. Dan yang berikutnya, yang di sana. Cepat, ayo, Papi Komodo. Cepat. Tuh, kelihatan. Ya, di sini makannya, ayo. Tuh, kelihatan. Nah, lagi bobok. Tuh, lihat ada dua. Iya. Papi Komodo. Ayo, kita mendekat, yuk. Ya, kan. We get close. We get close. Itu, lihat. Oh. Halo, Komodo. Hei. Kocor banget. Kenapa, Pak? Halo. Kenapa kita nggak langsung ke sini? Tadi itu saya sudah menginfokan ketur guide-nya. Bahwa saya barusan balik dari trekking dan ketemu Komodo cuma di sini, dekat pantai. Sepertinya dia baru buru-buru babi yang di sana. Nggak dapat. Maka dia lumut. Kamu siapa? Enggak, dia ini bertiga, ini baru-baru sekitar jam 2-an tadi ada yang. Terus menikmati. Iya. Itu dua. Satu. Bisa, bisa. Ya, mereka tertipu dengan bau makanan. Karena mereka, seperti yang saya jelas di hutan, mereka itu sekali gigit, lepas. Nah, apapun yang bawa, mereka pikir itu makanan. Kalau lagu itu, itu yang baru mereka ngomong. Ini benar-benar indah banget. Luar biasa mata. Ini rusak di membatik pinggir-pinggir pantai. Ini karena komodonya pada hilang. Sudah tidur. Kan tadi di bilang ada seribu komodos ini. Sibur ribuan. Sudah pada keletaan, pada tidur. Cantik. Santai ya, asik loh. Cantik sekali. Rasanya menunjukkan ke luar makanan. Kok orangnya lagi minum? Eh, kurang usah. Satu ini. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton